di makanannya ya soto 115 porsi anjay yo guys semuanya lagi di channel fkrproject oke teman-teman jadi kali ini di tiktok kita bakal nge-reaction yang viral yang viral ini adalah oma farida dimana adalah dia vlogger makanan ya yang suka nge-review-review raksa makanan dan disana ternyata dia ditagi sekitar 8 juta kok bisa sih oke kita bakal ngebahas sekarang juga kenapa dia bisa segitu ayo kita langsung aja mulai videonya buat teman-teman yang baru mampil ke channel ini jangan lupa guys di klik tombol subscribe-nya ketika kalian klik tombol subscribe-nya kalian telah men-support channel ini untuk upload setiap hari langsung kalian subscribe karena subscribe itu gratis langsung kita mulai videonya let's go oke ini coba nonton dari beritanya ya beritanya kita tonton ya yang viral di terakhir lagi rami perkontra antara food vlogger farida nurhan dengan warung david bagimas farida datang men-review warung tersebut dengan harapan bisa membantu mempromosikan dan meningkatkan penjualan keren di warung david namun setelah acara farida merasa dipalak karena tagihan yang disampaikan oleh warung david farida nurha curhat merasa dipalak saat review makanan oh dia ngerasa ya dia ngerasa dipalak ya sekitar 8 juta mungkin dia sering makan kayaknya nggak pernah tuh ada 8 juta makanan apa sampai 8 juta di warung kayak gitu dianggapnya tidak masuk di akal mahal begitu ya ini adalah pelajaran bagi food vlogger atau influencer farida sudah melakukan klarifikasi dan katanya sudah survei sejauh mana survei yang dilakukan apa yang sudah cukup mendalam sudah ada kerjasama dan konsep terlebih dahulu yang disampaikan oleh farida dengan pemilik warung karena ini sangat penting sangat berhubungan dengan citra usaha itu sendiri bisa naik secara cepat juga jatuh secara cepat panjang lagi kelihatan palak ini sampaikan di media sosial bagi pemilik usaha memahami promosi ini adalah jangka panjang jangan ambil untung insta hargailah kebaikan dari teman-teman food vlogger maupun influencer membantu meningkatkan citra tapi influencer juga dihati kemampuan kalian bisa menjatuhkan citra usaha itu dalam sekejap salah pahaman antara farida nurhan dengan warung david baiknya diselesaikan dengan komunikasi yang baik jangan saling cekhati media sosial kasihan sudah seminggu dia tutup dan kondisinya tutup ya nanti kita reaction tokonya ya kita coba cek ya oke ini total dari makanannya ya soto 115 porsi anjay oke nanti kita coba cek hitung orangnya apakah sampai sebanyak itu bakso 115 porsi apa smandoan banyak juga ya ini mah bukan gila susu 10 gelar gelas gelas ya kopi 10 gelas lumayan lumayan aqua 12 kok dikit ya oke ini totalnya sekitar 8 juta ini ya guys kalau kalian mau merincikan tapi ini banyak banget ya iya sih emang diborong satu toko sih wow wow oke kata abang ini tidak masuk akal oke nanti kita coba lihat dari sisi videonya ini apakah orangnya sampai 115 porsi makan soto bakso 115 porsi sampai sebanyak itu gila sih mipeng 100pc 100pc ya ini bener-bener semua isi toko stok dikeluarin sih ini kayaknya ya masih logis sih masih logis sih menurut gue masih logis sih oke next kita lihat kondisi warung david yang sudah di video tersebut guys warung david banyumas memberikan klarifikasi terkait oh ini 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 tokonya tutup guys oh gara-gara si farida tadi curhat di medsosnya ya mungkin di instagramnya gue kurang tau karena berita ini udah 2 hari yang lalu dan ya gara-gara ngerasa tertipu akhirnya netizen setuju karena gak logis gitu 8 juta dalam waktu berapa jam next ya kita coba lihat ya tokonya tungguan farida nurhan terkait review makanan dan harga yang dipalak saat dikunjungi portal purwokerto pada Senin 29 Mei 2023 warung david banyumas terlihat tutup dan sepul darthini pemilik warung david mengatakan bahwa omai telah memberitahu akan datang ke warung dan mentraktir semua orang yang datang omai juga memperbolehkan warga yang datang untuk membungkus makanan untuk keluarga di rumah hal inilah yang membuat jumlah porsi yang ada pada nota terlihat lebih banyak dari jumlah minuman dari pantauan portal purwokerto iya yang gak logis ya minuman cuma 6 guys dibeli oke dagangan warung david ludas hanya tersisa krup berkait tepung mendoan yang masuk terhitung dalam nota darthini juga apa nih komen iya kak hihihi tapi kayak gak wajar segala tepung mendoan ke hitung padahal belum jadi makanan enggak gitu loh itu kan buat proses memasak siapa tau ada loh kue tepung mendoan gitu kan juga memberikan penjelasan bahwa tepung mendoan dan mendoan disini adalah paket oleh-oleh jadi memang dijual per paketnya sejak kedatangan omai warung david banyumas belum buka lagi hingga hari ini Senin 29 Mei 2023 darthini juga mengaku bahwa selama seminggu terakhir teror terus menerus datang pada darthini dari nomor-nomor tidak dikenal ia mengaku sangat sedih dan terpukul aja lah kekuatan influencer iya gue pernah loh gue pernah loh kena hujat kalau emang mentalnya gak semental artis ya kayak hujatan itu emang menyakitkan banget ya bisa bikin orang kepikiran berhari-hari guys ya dia takut aja mungkin padahal gak apa-apa sih sebenernya dia buka juga cuma kalau di medsos ya siap-siap aja kena hujat sumpah yang DM gue sehari woooooh banyak banget itu mental gue kuat guys kita coba baca komen ya kuncinya ada di pemilik warung itu sendiri rezeki Allah yang atur bukan omai kejujuran penting apalagi dalam perdagang jadi dianggap berarti warung david omai ini di warung davidnya ini dianggap ngelakuin penipuan ya ngelakuin penipuan karena dalam berapa jam oke kita coba liat reviewnya apakah serame yang ditotalin itu yang makan kita liat orang-orangnya ya oke sampe 115 porsi let's go konten dia yang ini ini dia ini konten parida ya ini konten parida ya walaupun lututnya omai masih memplem ini loh aku habis jatuh dari motor eh ternyata perjalanan ke banyumas gak semulus jalan tol ya geng ban mobil ku kenapa aku sambil nunggu ban mobil ku di benerin omai makan tahu susu dulu ya oke 1,2,3,4,5,6,7 yey alhamdulillah setelah 8 jam perjalanan akhirnya omai menginjakkan kaki di banyumas ini loh aku langsung kepingin dengan yang namanya getuk goreng bahan dasarnya itu singkong variannya banyak ada coklat, nangka, durian cobain semuanya dan ini ya harus dimakan gak boleh ketinggalan soto khas banyumas dimakan dengan lontong yang super sangat mini mini ini ada sambal kacangnya juga rey jadi membuat kuahnya tuh semakin creamy mendoannya nikmat dan enak banget ternyata tekstur dan rasanya tuh beda dari yang biasanya omai makan ini lebih lembut lunak enak dimakan dan tepungnya tuh gak keras gitu loh geng lah ini baru namanya istimewa kombinasi yang pas mendoan disantap dengan soto banyumas apalagi kalau cabenya seperti ini kuah kalau dimasukin dengan sambal pedes dan sambal kacang apalagi ditambahin kecap manis itu jatuh-jatuhnya geng satu mangkok gak cukup one of makanan khas daerah paling enak se-Indonesia ngurutin request followers setelah omai selesai makan ini aku mampir ke mbahnya David ya geng habis kecelakaan kakinya patah semoga cepet sembuh ya mbah liatin deh padahal omai masih disini getuk gorengnya sudah habis saja diserbu warga wajumas nah ini dia nih td3,4,5,6,7,8,9,9,10,11,12 yaaa gak nyampe seratus sih hai 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 eh siket omai hmm seratus lima belas apa apa seratus lima belas soto seratus lima belas bakso hmm dua ratus apa mungkin dibungkus ya bisa jadi sih ya bisa jadi bisa jadi kalau kita berpikir positif mungkin dibungkus sama warganya ya oke agak meragukan sih tapi kalau dilihat dari notanya sih ya emang bener gitu next ya kita ke ceritanya Omai sekarang halo selamat salam semuanya followersnya Omai sahabat Omai untuk semua yang suka nonton hour-hour emploknya Omai karena hari ini semakin banyak yang ngetag tentang berita Omai di Palak dan karena Omai naikkan di sosial media bener itu tokonya sampai tutup loh Kak Omai aku mau kasih tau jalan ceritanya tanpa membela aku sendiri tanpa menyudutkan warung David atau pihak yang lainnya tapi mungkin di dalam ceritaku seandainya ada yang merasa kurang sejalan terima konsekuensinya jadi pada awal aku membuat video di Rojo Sambal terus Omai itu kan suka baca komen-komen karena dari komen itu aku ngerasa kayak tau apa yang kalian mau gitu loh salah satunya ya Omai ditunjukkan diarahkan untuk nge-review di warung David di Banyumas dikarenakan struggle warungnya sepi karena sedang mencari uang lebih untuk bapaknya yang kecelakaan untuk beli pampersnya ya sebagai jadi ini kenapa bisa 8 juta oke kalian pasti tau dong maksudnya oke kenapa dia berusaha penjualan ambil lebih mungkin karena ini seorang food vlogger yang mungkin bisa membantu selain aku juga mencari uang mencari rejeki ke sana Omai iakan langsung tanpa aku melihat warungnya aku iakan langsung di komen pada saat Omai membaca setelah membaca komen itu singkat cerita kebetulan kantinku itu imam dari Banyumas Irfan dari Kebumen which is hanya sekitar 40 menit dari lokasi warung David dan aku minta tolong untuk adiknya imam pada saat itu mengecek di lokasi dan dicek di lokasi kalau menurut Omai pribadi terus terang pada saat itu itu bukan target review gratisnya Farida Nurhan standar review gratisku itu ya warung-warung gerobakan yang penjualnya sudah tua sudah sepuh gitu tapi bener kalau udah di review udah ada yang datang ke sana berarti udah dipersiapin matang dong tapi kok bisa miss gitu ya sampai 8 juta ya pertanyaan gue atau yang sudah jualan bertahun-tahun tapi tetap gak maju-maju ya siapa tahu Omai bisa bantukan tapi karena pada saat itu juga ada foto kakek yang sedang dibalut kakinya habis kecelakaan gitu aku langsung terenyu aku langsung ingat almarhum bapakku gak pikir panjang karena Omai juga sudah janji aku langsung pen minggu depannya kita berangkat ke warung David dan pada hari menunggu kebetulan Omai kecelakaan jadi aku harus membawa beberapa pin killer supaya reviewnya berjalan dengan lancar tanpa Omai merasa kesakitan begitu sampai di sana Omai seneng banget dong disambut oleh ibu-ibu yang sudah menunggu Omai kurang lebih ada yang 6 jam ada yang 4 jam ada yang 5 jam kalau dihitung-hitung maksimal itu sekitar 30 lah dengan anak-anaknya gitu 30 ya bener dong yang kita video tadi bener gak sampai 50 ini gua pertanyaannya dibungkus gak? dibungkus gak Om? ini kita manggilnya apa ya? pari di Oma apa gimana ya? manggilnya Oma aja ya dibungkus ya Oma? gitu loh yang datang ke sana dan aku mau kasih tau ya Oma itu kan sudah sering review gratis Oma juga sering selama 8 tahun menjadi food vlogger ini ke sana dan kemari di belakang kamera Oma itu sudah sering kayak kalau udah sering berarti udah tau lah ya total harganya makanya dia sempet kaget sekitar 8 juta ya mentraktir yang datang ke sana atau memberi rejeki lebih kepada penjualnya aku tuh sudah bisa nalar gitu loh aku tuh sudah tau kira-kira ini berapa walaupun kan Oma juga masuk ke sana Oma lihat oh ini snacknya segini mantap kasunya segini udah bisa nalar ya paling-paling menurut Oma ya pada saat itu ya pada saat itu menurut Oma itu 5 juta lah gitu menurut Oma kalaupun secara logis juga 5 juta harus ya itu habis menurut Oma emang benar Oma bilang makan semuanya ya dibungkus juga kasih saudaranya dibungkus Oma memang bilang gitu benar oh dibungkus tapi aku sudah tau paling-paling pol ya segitu seandainya memang warung itu bisa menghasilkan 8 juta atau lebih atau kurang lebih diantara itu ya harusnya sih tidak membutuhkan Oma harusnya sih tidak struggle untuk membeli pemper si bapak itu itu di nalarku gitu oh jadi Oma kayak gak habis pikir kok bisa warung ini kekurangan uang sedangkan isi warungnya itu sampai 8 juta karena buat beli pemper kakeknya bapaknya itu gak cukup karena habis kecerahan apa-apa tadi ya oke jadi Oma protes disitu ya kaget karena dia selama ini mungkin belanja kagak pernah sampai lebih dari atas 5 juta ya iya sih pemasukannya besar juga tapi karena aku sudah janji dan niat bantu langsung review gratisnya berjalan dengan lancar which is bisa kalian lihat nanti videonya pada hari kamis mendatang jam 4 sore di channel youtube ku gimana aku all out nge-review menghibur ibu-ibu yang ada di sana memakan mendoa memakan getuk goreng memakan soto khas sokaraja gitu enak pokoknya berjalan dengan lancar terus pada saat Omai sudah ketemu dengan kakeknya aku memberi sedikit rejeki untuk membeli obat ya membeli pampers gitu Omai kembali ke dalam warung dan aku melihat dengan mata kepala sendiri gitu getuknya sudah habis ya getuk itu paling berapa sih paling-paling pol getuk ya 300-400 ribu ngambil dari warung sebelah di asal ditumpah 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 gitu dan itu Omai sempat ketangkap oleh kamera oleh video kameraku gitu oh penjualnya oh udah mulai habis tapi ngambil dari toko lain oh jadi toko lain masuk ke situ ya panas harganya lebih tinggi aku bilang sama Davidnya langsung David Omai kan mau mereview omongnya juga baik-baik Omai kan mau mereview gratis disini tapi jangan warung sebelah nanti tagiannya banyak omai gak mau bayar aku bilang gitu terus Davidnya diem gak ngapa-ngapain malah tetep aja dimasuk-masukkan itu dari warung sebelah ya sudah omai ini sih oknu sih memanfaatkan kesempatan tapi emang ada sih orang-orang kayak gitu sumpah gue pernah nemu penjual kayak gitu guys kalian pernah gak sih nemu penjual kayak gitu ya memaksakan ya biar untungnya lebih banyak gitu memaksakan sesuatu gak mau ngomong banyak aku kembali ke mobilku sudah capek terus omai pamitan dan omai bilang nanti kasih bilnya ya pastikan mereka yang datang makan nanti bilnya kasih ke timku gitu biasanya pada malam hari kalau omai sudah menerima bil tagihan dari warung-warung yang omai datangin itu tanpa pikir panjang aku langsung transfer gitu gak ngecek omai aku sudah tau lah kira-kira berapa kadang-kadang itu terus terang warung-warung yang omai datangin itu kalau bilnya dikasih 2 juta setengah aku kasih 5 juta kadang-kadang dikasih 3 juta aku akun transfer 9 juta 8 juta itu sudah sering di luar kamera tapi begitu aku ngeliat 8 juta something ya aku cek dong cek bilnya cek bilnya plus paling atas tuh kok pas porsi bakso-nya sama porsi sotonya itu sama dibuat sama itu itu dari tadi dari awal aku collection sudah mencuri emang ada orang buat stok soto itu bisa sampai sama gitu ya kok udah feeling gitu terus stok bakso juga sama persis 115 porsi itu bakso sebanyak apa guys satu kulkas penuh kali ya bakso oke lanjut lanjut 115 kalau harga omay gak harga dari setiap makanannya omay gak masalahin ya please di notice aku gak masalahin kenapa karena aku tahu setiap warung itu standar pembelinya targetnya itu sudah beda ada yang dari orang untuk kalangan bawah menengah atau atas itu bukan urusan omay itu sudah urusan warungnya yang omay permasalahkan lebih ke porsinya gitu apalagi pada saat omay datang pancinya itu bukan panci bakso ya bukan ada dua gitu bukan ini kuah bakso panci kuah soto kuahnya itu kuah yang campur gitu kuahnya itu kuah bakso sama kuah soto dicampur kenapa omay tahu gitu karena pada saat tim videographerku menuang membuat footage menuang kuah soto itu diambil dari kuah bakso jadi kalau dipikir pikir dari nggak logis nggak logis kalau satu itu bisa sampai sampai dua ratusan dua ratusan yang satu panci itu kalau dimasukkan ke kuah bakso hanya setengah nggak banyak hanya setengah aja gitu terus kalau mungkin ada yang ini dia yang bikin sakit hati yang bikin sakit hati omay adalah ini guys karena secara nggak logis ya satu panci bisa muat sampai 200 porsi ya tadi 115 115 ya nggak logis bakso sebanyak apa gue juga mikir tadi bakso sebanyak apa next berpikiran berpikiran tidak langsung ngomong ke penjualnya kenapa omay langsung taruh di sosial media aku sudah ngomong aku minta timku untuk tidur karena capek kan timku perjalanan 8 jam aku yang WA langsung ke onernya which is onernya itu adalah ternyata yang komen di youtube pada saat omay membuat video di rojo sambal yang minta omay untuk datang ke sana gitu aku ngomong baik-baik tolong kasih rincian yang benar omay benar-benar ikhlas membantu dari hati terus sudah dikasih enggak omay ini benar-benar benar-benar kok omay ini enggak aji mumpung ini dia yang bikin gue juga kesel terus balasannya adalah oke besok ya sebelum jam 12 siang omay transfer biasanya omay itu langsung transfer kenapa omay enggak transfer karena aku itu masih berpikiran positif aku masih berpikiran baik siapa tahu penjualnya saudaranya atau siapa lagi koleganya disitu setelah surat setelah bangun tidur mungkin terketuk hatinya untuk memberikan rincian yang sebenarnya itu maksudnya omay ya tapi besok paginya begitu timku minta nomor rekening lagi balasannya ya hanya di forward gitu ya sudah aku transfer dan pada siang harinya setelah omay pikirkan aku naikkan di sosial media aku aku tuh sudah tahu udah mengerti udah paham konsekuensinya kalau tak naikin di sosial media aku pasti nanti ada pro dan kontra omay minta maaf ke kalian mungkin yang tidak sependapat dengan omay tapi aku menaikkan ke sosial media aku bukan untuk harapan warung David dihujat bukan aku pengen mereka tergetuk hatinya gak hanya ke omay atau ke siapapun gitu kalau orang berbuat baik ikhlas jangan memanfaatkan kondisi siapa yang sering menemukan ketika kita berbuat baik malah dimanfaatkan sama orang lain jujur gue sekarang kayak pengen berbuat baik bahkan gue sampe mili-mili gara-gara trauma kayak gitu gue sering berbuat baik cuma sekarang udah mili-mili sih karena kalau kita berbuat baik sama orang sering dimanfaatkan ini kasusnya dimanfaatkan gak logis satu panci bisa muat 200 porsi soto dengan kuah bakso yang banyak dengan kuah soto yang banyak dan baksonya stoknya sebanyak banyak sampai 115 porsi kalau bisa ya jangan dipalak gitu apakah omay marah apakah omay dongkol enggak terus terang aku tuh cuman di dalam hati gini sama kayak nelongso gitu kok gitu karena aku tahu gimana perjalananku menuju ke sana ban mobilku kenapaku pulangnya juga ban mobil meledos kakiku masih sakit kok gitu ya gitu gitu doang tidak ada maksud apa-apa dan untuk warung david tetap semangat hari kamis videonya tayang omay buatin video yang bagus banget videonya omay sangat all out membuat videonya halo halo sebenarnya omay ini adalah sosok vlogger yang cukup baik sih menurut gue dia enggak lebih nge-review buat kerasa ya tapi nge-review lebih buat ngeramein sebuah toko tapi disitu kesalahan dia dia gratis dan dimanfaatkan oleh oknum dari david tersebut karena saat dia beli tadi percakapannya intinya satu yang bikin dia kesel adalah stok udah mulai habis dan dia berusaha ngambil lagi makanan dari toko sebelah toko orang lain satu dia udah kesel ya kedua dia buat sepil harga yang cukup tinggi ketiga perjalanannya jauh tapi dikasih harga balik lagi kedua lagi karena harga yang cukup tinggi gak masuk akal karena dia selama perjalanan ngereview gak pernah dia nemu toko toko kelontong toko kecil seperti itu sampai 8 juta mungkin itu yang buat dia kesel ya ya keempat pancinya panci kecil itu kok bisa muat sebanyak itu itu yang tadi gue bilang ya ya gue penasaran sih tapi kita gak bisa gak hujat ya sebetul emang bener loh dan ya gue gak tau sih ada david punya akun apa enggak gue gak tau tadi gue coba cari emang gak ketemu guys warung david banyumas ini gue gak nemu atau emang udah ditutup karena banyak hujatan gue penasaran gitu karifikasi dia apa gitu harusnya dia angkat karifikasi ini kenapa dia buat sebanyak itu emang bener gimana menurut kalian ya ini hanya perspektif gue aja ya kalau misalnya salah-salah kata pasti di gini gini setiap gue nge-reaction intinya gak pernah pake script kalau misalnya salah-salah kata ya pasti dan gue minta maaf kalau emang salah-salah gue kata ini hanya perspektif gue karena pendapat orang beda-beda kalau pun logis kalian bisa jelasin kenapa di bawah bisa berapaan juta ya sedangkan ini klarifikasinya lebih ke arah membela omai sendiri dari si dokter david si david ya dan thanks guys video-video gue makin ngaco sampe jumpa di next video see you oke guys subscribe channel mkrproject jangan lupa kalian subscribe channelnya fkrproject subscribe channel fkrproject subscribe channel fkrproject jangan lupa subscribe channel fkrproject jangan lupa like, comment, and subscribe